Halo sahabat, kembali lagi di Mongtebob Channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali soal mengenai daya, yaitu nomor 2. Kita langsung aja ke soal. Seseorang dengan berat badan 50 kg sedang menaiki tangga dengan ketinggian 15 meter dalam waktu 30 detik. Berapa daya yang digunakan Ong tersebut hingga sampai di ketinggian 15 meter? Oke, untuk menjawab soal ini, kita tahu kan rumus daya itu sama dengan energi dibagi dengan waktu. Namun dalam konteks soal ini, karena seseorang itu sedang menaiki tangga, maka di sini bukan energi, melainkan usaha. Kita perlu tahu juga kalau energi itu sama saja dengan usaha. Tinggal melihat konteks soalnya bagaimana. Karena usaha itu merupakan hasil kali dari gaya dengan jarak, maka kita tentukan dulu gayanya. Dalam konteks seseorang yang sedang menaiki tangga ini, berarti gayanya merupakan gaya berat orang tersebut. Sehingga gaya berat didefinisikan sebagai masa dikali dengan percepatan gravitasi. Kemudian dikali dengan jarak, sehingga ini merupakan usaha atau way. Kemudian dibagi dengan waktu, sehingga dihasilkanlah daya. Yaitu kita masukkan saja langsung, masanya sebesar 50 kg. Perdepatan gravitasinya 10 meter persen kuadrat. Dan ketinggiannya 15 meter. Dibagi dengan waktunya itu 30 detik. Dan dihasilkanlah dayanya sebesar 250 Watt. Terima kasih telah menonton!